Seperti biasa, pemanasan dulu bro, sebelum tayang besok. Telapak tangan itu, yang awalnya tidak memiliki masalah menyerang Xiaoyan, akhirnya mengalami situasi yang tak terduga. Ekspresi kepala Hall of Soul menjadi suram. Matanya melirik tempat di belakang Xiaoyan. Seseorang dengan pakaian biasa diam-diam berdiri di tempat itu. Orang ini tampak sangat biasa, tetapi auranya aneh dan tak terduga, menyebabkan orang sulit menebak kekuatannya yang sebenarnya. Siapa kamu? Kepala Hall of Souls mengungkapkan mata gelap dan serius saat dia berteriak. Meskipun ia memiliki posisi tinggi dalam plan Hun, era ketika Xiao Xuan masih hidup terlalu lama. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk mengenali orang di depannya sebagai darah akses Xiao Chen, yang telah cukup terkenal di klan Xiao saat itu. Leluhur Xiao Chen, petik 1, petik 1, Xiao Yan cepat pulih. Dia diam-diam menghela nafas lega setelah Xiao Chen akhirnya turun tangan. Leluhur klan Xiao ini tidak pernah bertarung sejak ia lolos dari ilusi. Dia hanya bersembunyi di samping tanpa menghiraukan pertempuran sengit yang ditentang Xiao Yan. Dia hanya akan campur tangan ketika Xiao Yan benar-benar menghadapi momen kritis hidup dan mati. Xiao Chen melambaikan tangannya. Karakternya tenang dan eksentrik. Dia tidak mau mengatakan banyak pada saat ini. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat kakinya dan perlahan berjalan di depan Xiao Yan. Matanya menatap kepala Hall of Soul di sisi lain sebelum dia bertanya dengan suara serak. Dia adalah anggota dari klan Hun, kan? Xiao Yan sedikit mengangguk. Kalau begitu, aku hanya akan membunuhnya. Xiao Yan merasa terpesona dalam hatinya setelah mendengar suara rendah dan dalam Xiao Chen. Matanya sedikit aneh saat dia melirik punggung Xiao Chen. Hanya pada saat ini dia menemukan bahwa itu dia tidak pernah benar-benar dapat melihat melalui kekuatan sebenarnya leluhur ini. Meskipun Xiao Chen telah mampu mengalahkan Xi Yan dan Gunan Hai sementara dalam ilusi, ia tampaknya hampir tidak mampu mengalahkan mereka. Berdasarkan Xiao Yan dapat menyimpulkan, Xiao Chen harus menjadi bintang empat doseng yang maju. Bahkan jika dia sedikit lebih kuat, sepertinya dia hanya bintang awal doseng, tapi setelah kata-kata Xiao Chen keluar dari mulutnya, Xiao Yan akhirnya menyadari bahwa itu tebakannya sedikit di sisi bawah. Beberapa ribu tahun di penjara dalam ilusi. Bahkan jika dia tidak bisa berlatih dengan normal selama periode waktu yang lama ini. Akumulasi pencapaian yang kecil, seperti bagaimana air yang menetes akhirnya bisa mengikis melalui batu, masih akan cukup untuk mengejutkan orang. Sepertinya leluhur Xiao Chen memiliki kepercayaan diri karena dia berani mengucapkan kata-kata ini. Petik 1. Kamu adalah anggota klan Xiao. Petik 1. Kepala Hall of Souls menyipitkan matanya saat dia menatap Xiao Chen. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat kata-kata Xiao Yan telah berbicara sebelumnya. Matanya tiba-tiba menyusut sementara nadanya dipenuhi dengan tak percaya. Bagaimana mungkin, klan Xiao telah menurun? Bagaimana bisa masih memiliki elit douxeng? Petik 1. Dari penampilan Xiao Chen, sudah jelas bahwa itu dia tidak hanya berhasil melatih ke level ini dalam beberapa dekade yang singkat seperti Xiao Yan. Dalam hal ini, dia sudah pasti ada untuk waktu yang lama. Mengapa klan Hun tidak memiliki informasi tentang dirinya? Ekspresi Xiao Yan tidak menunjukkan tanda sedikit pun terpengaruh ketika dia melihat shock dari ketua balai. Kakinya hanya melangkah di udara saat dia maju ke depan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, auranya melonjak seperti ombak yang berputar. Naik lebih tinggi dan lebih tinggi saat ia menjadi lebih kuat. Bintang 4 menengah, bintang 4, bintang 5 menengah. Xiao Yan dan yang lainnya mengungkapkan keterkejutan saat mereka menatap punggung Xiao Chen. Aura Xiao Chen telah menembus bintang keempat kelas douxeng dalam beberapa waktu nafas dan telah mencapai bintang kelima menengah dari kelas douxeng. Kekuatan ini adalah tingkat yang lebih kuat dari kepala Hall of Souls. Siapa sebenarnya kamu? Petik 1.1 Perubahan akhirnya muncul pada ekspresi kepala Hall of Souls setelah merasakan aura menakutkan Xiao Chen. Dia menjerit keras ketika Hun Feng dan kepala deputi Hall of Souls bergegas dari belakangnya. Mata mereka mengungkapkan ekspresi berubah saat mereka menatap Xiao Chen. Mereka jelas mulai panik karena perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini. Tidak heran leluhur Xiao Chen telah mampu bertahan dalam ilusi dari pemurnian demonik Lotus Flame selama bertahun-tahun. Kekuatannya benar-benar mencapai level seperti itu. Sebuah kegembiraan melintas di mata Xiao Yan saat dia bergumam. Kamu benar-benar menjengkelkan. Petik 1.1 Xiao Chen hanya mengerutkan kening ketika mendengar kepala teriakan Hall of Souls yang keras. Dia mengepalkan tangannya di ruang kosong di depannya. Dan benda berwarna darah besar terbentuk di tangannya. Dalam sekejap mata, benda ini berubah menjadi kapak berwarna darah raksasa. Dia memutar tangannya dan kapak berwarna darah itu merobek udara dalam sekejap. Diiringi oleh gelombang ledakan sonic karena dengan marah meretas kelompok ketua balai di bawah ini dengan kecepatan seperti kilat. Cepat tarik. Petik 1.1 Ekspresi kepala Hall of Souls berubah ketika dia melihat Xiao Chen menyerang. Dia melambaikan lengan bajunya dan memaksa Hun Feng dan wakil kepala Wisma. Setelah itu, mulutnya membengkak dan bola cahaya hitam setinggi lima kaki dengan cepat meluncur keluar dari mulutnya. Gelombang jeritan sengsara terpancar dari bola cahaya ini seolah tak terhitung jiwa yang melahap satu sama lain di dalamnya. Desir. Sosok berwarna darah melintas di langit. Semua orang melihat kapak berwarna darah besar muncul di atas bola cahaya hitam, yang baru saja meludah keluar dari mulut kepala Hall of Souls. Suara samar segera terdengar. Orang bisa melihat garis berdarah menembus bola cahaya hitam gelap. Ater yang, bam, terdengar dan perlahan-lahan retak menjadi dua. Druk. Petik 1.1 Bola cahaya hitam itu bahkan belum meledak ketika ditebas menjadi dua oleh kapak berwarna darah besar. Kepala Hall of Souls mengeluarkan seteguk darah. Ekspresinya menjadi sedikit lemah saat dia buru-buru menarik diri dengan wajah pucat. Serangan Xiao Chen sangat tajam. Sepertinya dunia akan terbelah di bawah tepi kapak berwarna darah. Aura sombong itu membuat hati seseorang gemetar. Tiga langit melanggar kapak. Petik 1. Sebuah kapak dengan lembut memotong kepala serangan Hall of Souls. Xiao Chen tidak menahan diri. Dia maju dua langkah tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kapak berwarna darah besar di tangannya diiris ke depan tiga kali dengan suara. Suara. Tiga serangan kapak bergabung bersama. Dan orang biasa hanya bisa melihat lampu merah menyala di langit dengan mata telanjang mereka. Hanya para ahli seperti kepala Aula Jiwa bisa dengan jelas melihat tiga garis berdarah merah terang bergegas melalui langit. Mereka tiba di depannya hampir seketika dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Tiga garis darah tampak lemah. Tetapi kepala Hall of Souls bisa merasakan bahaya ekstrim dari mereka. Teknik penghalang spiritual. Petik 1. Petik 1. Tubuh kepala balai gemetar karena bahaya ini. Jiwanya muncul dari alisnya. Dan lengan jiwanya anehnya meledak. Bas-bas. Petik 1. Petik 1. Awan hitam tiba-tiba melonjak dari segala arah dan menghembuskan matahari saat A, B, C, kedua lengan spiritualnya meledak. Langit yang hampir tak berujung ini sepertinya telah jenuh oleh kabut hitam dalam sekejap mata. Tak terhitung jumlah gelombang spiritual yang tajam menyebar dari kabut hitam. Itu tampak seperti suara iblis yang dengan gilanya menyerang kedalaman pikiran setiap orang. Bang-bang-bang. Petik 1. Tiga garis berdarah menembus banyak lapisan awan hitam. Saat garis berdarah pertama menembus awan, banyak riak mulai terbentuk dengan cepat di atasnya. Dalam waktu singkat, garis berdarah pertama itu tersebar dengan paksa. Bahkan garis berdarah kedua tampak samar-samar. Membagi. Kabut hitam menyebar sebagai suara serak yang tiba-tiba perlahan memberi perintah. Segera setelah itu, lapisan awan hitam tiba-tiba pecah sebelum garis berdarah bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, ia menembak ke bagian tertentu dari awan hitam dengan kecepatan yang mengejutkan. Drup, petik 1, petik 1, suara dari mulut penuh darah segar yang dilontarkan terpancar ketika garis berdarah itu melesat ke wilayah tertentu. Segera setelah itu, awan hitam yang meresap ke langit berhenti dan dengan cepat menarik diri dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Semua orang bisa melihat langit ketika awan hitam mengundurkan diri. Mereka dengan cepat melihat ke atas dan melihat kepala tubuh Hall of Souls berlumuran darah. Dia berdiri dengan gemetar di kejauhan. Luka yang menakutkan muncul dari bahunya ke perutnya. Seseorang bahkan bisa melihat memindahkan organ-organ internal di dalam tubuhnya. Jelas, serangan itu dari sebelumnya telah melukai serius kepala Hall of Souls. Xiao Chen menampilkan ekspresi acu-ta'acu saat dia melirik kepala Hall of Souls. Tapi ada beberapa kejutan di matanya. Jelas, dia tidak mengira kepala balai untuk bertahan hidup. Sejumlah ahli yang tidak diketahui telah jatuh keserangan ini di jamannya. Kepala Hall of Souls mengungkapkan mata galak dan padat saat dia menatap Xiao Chen. Dia buru-buru mengambil beberapa botol batu giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia memasukkan cairan obat ke dalam lukanya, menyebabkan kabut putih mendesis naik. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Tirai cahaya hitam tiba-tiba muncul dan memenjarakan Xiao Chen dan dia. Altmo. Sekarang waktunya untuk campur tangan setelah menonton pertunjukan untuk waktu yang lama. Kan. Kepala Hall of Souls tiba-tiba berteriak setelah membuat penjara cahaya hitam. Xiao Yan dan yang lainnya mengungkapkan perubahan ekspresi mendadak setelah mendengar kata-kata Kepala Hall of Souls. Plan Hun ini telah menyembunyikan seorang ahli di tempat ini. Hun Mi Seng, kamu benar-benar mengecewakan. Sebuah napas tua yang rendah akhirnya terdengar saat kelompok Xiao Yan menyapu mata mereka. Xiao Yan tiba-tiba memutar kepalanya. Matanya mendarat di sekelompok orang yang jaraknya cukup dekat. Seorang pria tua berjubah abu-abu, yang kekuatannya baru saja mencapai kelas banseng tingkat tinggi, menggelengkan kepalanya. Dia perlahan melangkah maju dengan wajah penuh kekecewaan. Beberapa perubahan terjadi di wajahnya saat sepasang alis hitam panjang diturunkan, memberinya penampilan yang sangat misterius. Xiao Yan secara kasar melirik pria tua ini di tengah pertempuran yang kacau tadi. Tetapi orang tua itu telah dikejar oleh seorang budak api sampai dia terpaksa melarikan diri ke segala arah. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu memperhatikannya. Namun dia tidak pernah mengharapkan pria tua biasa ini menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Patuah Hun Mo. Kamu di sini. Apakah klan Hun kamu benar-benar berencana melanggar perjanjian? Petik 1. Gunan Hai dan sesepuh dari klan kuno lainnya mengungkapkan ekspresi yang sangat buruk saat mereka melihat pria tua berkulit hitam ini. Mata mereka samar-samar mengandung ketakutan. Kesepakatan. Tidak ada apa-apanya ketika datang ke esensi nyala api setan. klan kuno lainnya yang sering membuatnya menungkapkan ekspresi. Mata mereka yang selamat menukkutkan ekspresi. Mata mereka yang sering membuatnya bersama untuk mengahamu. Mata mereka yang orang tua itu melihat, menuju ke bahas dan bergerak ke masakan. Dan mereka yang berguna seperti kita, membuatnya setan. Klasik-klasik. Mata mereka yang berguna dengan klan kuno lainnya. Mata mereka yang menyebabkan ke masakan-klan kuno lainnya. Terima kasih.